Pertis Sambu akhirnya dituntut hukuman penjara seumur hidup dalam sidang yang digelar di pengadilan Negeri Jawa Terselatan. Hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Kepada Majelis Hakim, Pertis Sambu menyerahkan sikapnya terpandang kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk agar sidang ditunda guna mereka menyampaikan pledoi. Mereka meminta waktu satu minggu dan disetujui oleh Majelis Hakim sehingga akhirnya sidang akan digunakan kembali pada Selasa minggu depan tanggal 23 Januari 2023 dengan agenda pledoi. Pledoi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pledoi yang disampaikan secara pribadi oleh Pertis Sambu secara langsung dan pledoi yang disampaikan oleh kuasa hukum. Pertis Sambu secara langsung dan pledoi yang disampaikan oleh kuasa hukum. Saksi Riki Risal Yubowo, saksi Kuat Ma'ruf, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Sebagaimana surat dawaan yang bersifat kombinasi. Yakni dawaan ke-1 primair melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan perbuatan terdakwa Pertis Sambu bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Irfan Arif Rahman Arifin. Masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dawaan alternatif. Dan pertama primair melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dana telah terbukti secara saham menurut hukum dan perbuatan terdakwa Pertis Sambu bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni, dan saksi Arif Rahman Arifin masing-masing dituntut dalam perkara terpisah. Bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa Pertis Sambu tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Pertis Sambu sehingga terdakwa Pertis Sambu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan surat dawaan yang bersifat kombinasi yakni dawaan ke-1 primair melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan perbuatan terdakwa Pertis Sambu bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Irfan Arif Rahman Arifin masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didawakan sebagaimana dawaan alternatif dan Pertama Primair melanggar pasal 49 junto pasal 3-3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dana telah terbukti secara saham menurut hukum dan perbuatan terdakwa Pertis Sambu bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni, dan saksi Arif Rahman Arifin masih-masing dituntut dalam perkara terpisah bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa Pertis Sambu tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Pertis Sambu sehingga terdakwa Pertis Sambu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340, Pasal 49, Junto Pasal 55 maka terdakwa Pertis Sambu S.H. telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Junto Pasal 33, Junto Pasal 55 bahwa oleh karena terdakwa Pertis Sambu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa Pertis Sambu sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 22 KAUHAB kepada terdakwa Pertis Sambu dibebankan pula biaya perkara bahwa terdakwa Pertis Sambu tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang membebaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya sebagaimana Pasal 44-51 KUHP maka terhadap terdakwa Pertis Sambu S.H. haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengumumkakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya Perdakwa berbelulit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedukannya sebagai apartur penegak hukum dan petinggi Polri Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyak yang anggota Polri lainnya turut terlibat Hal-hal yang meringankan tidak ada Berdasarkan ura yang dimaksud kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Perdis Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan Menuntut Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Perdis Sambo memutuskan Satu Menyatakan terdakwa Perdis Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan setelah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHP Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggu nya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49 Jungto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 pertama primer menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup menyatakan berang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kuniawan dan kawan-kawan empat membebatkan biaya perkara kepada negara demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini selasa tanggal 17 Januari 2023 penuntut umum Rudi Irmawan SHMH demikian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati